2 pemain voli putri asal Jawa Timur, Jatim, Megawati Hangestri Pertiwi dan Mediol Stiovani Yoku segera bermain di Kovo Felik, atau kompetisi Liga Korea Selatan, Korsel. Kedua pemain bola voli asal Ban Jatim dan Petrochima Gresik itu lolos seleksi yang diadakan klub-klub Korsel yang memberi kesempatan kepada 23 pemain Asia untuk bergabung di Liga Korsel musim 2023 hingga 2024. Megawati dan Medioku masuk ke dalam 7 pemain terpilih di antara 23 pemain Asia yang mengonfirmasi keikut sertaan untuk seleksi pemain asing di Liga Korea ini. Seleksi pemain tadinya akan melewati laga uji coba. Namun, kendala karena jadwal yang berbenturan dengan agenda klub dan tim nasional membuat pemain putri dipilih berdasarkan video pertandingan mereka. Megawati menjadi pemain Indonesia pertama yang terpilih. Pemain dengan postur 185 cm akan bergabung dengan Daejeon Korea Ginseng Corp. KGC mendapatkan urutan ketiga dalam draft kali ini. KGC memupakan juara Liga Korea sebanyak tiga kali. Adapun musim lalu, tim yang dibentuk pada 1988 ini mengakhiri kompetisi di peringkat 4. Alhamdulillah saya merasa senang dan bersyukur karena telah dipercaya untuk bermain di Korea, aku Megawati. Saya di posisi oposite. Saya bisa melakukan spike dan serve dengan baik. Mungkin kekurangan saya sedikit ada di pertahanan belakang, saya tidak melakukan receve, akunya. Sementara itu, Medioku dipilih oleh GS Chaltes Soul Kicks yang mendapatkan giliran ke-6. Klub GS Chaltes merupakan tim tersukses di Korea. Tim yang bermarkas di Jang Chung Arena ini memiliki prestasi sebagai juara Liga Korea 12 kali, juara Piala Korea 5 kali, dan juara kejuaraan Klub Asia 1 kali. Chaltes terakhir kali menjadi juara Liga Korea pada 2020 hingga 2021. Pada musim yang sama mereka memenangi Piala Korea. Ada pun musim lalu klub yang mengklaim sebagai klub yang paling prestisius dalam sejarah bola voli wanita di Korea menempati peringkat 5 dalam kelas men akhir. Saya sangat senang dan berterima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, ujar Medioku. Saya tidak memiliki postur yang cukup tinggi, 170 cm, red, tetapi saya bisa passing dan receive bola pertama dengan baik. Semoga saya bisa memberikan performa terbaik dan bisa membantu untuk menghadirkan kemenangan bagi tim, imbuh MVP Pro Liga 2023 ini. Sayangnya, tidak semua pebola voli Indonesia terpilih. Kapten tim Bandung BJB Tanda Mata, Wilda Nurfadillah Sugandi, tidak lolos dalam draft kali ini. Tujuh pebola voli putra Indonesia sebenarnya juga mendapatkan undangan untuk tri-out Liga Korea. Mereka adalah Rifan Nurmulki, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Angga Anggara, Dima Saputra, Fahri Septian, dan Ren di Tamamilang pada sektor putra. Akan tetapi, 5 pemain di antaranya tidak bisa tampil karena agenda persiapan untuk SEA Games 2023. Sementara itu, Liga Bola Voli Korea musim 2023 hingga 2024 akan berlangsung mulai bulan Oktober 2023. Hasil Kovo Asia Factor Draft 2023 1. Hwaseong Ibeka Altos, Pornpun Gwe Park, Thailand S 2. Suwon Hyundai Njahil Stata, Wipawe Sithong, Thailand O 3. Daijeon Korea Ginseng Corp, Megawati Hangestri Pratiwi, Indonesia OPE 4. Gimcheon Korea Express Wai Haipas, Tanah Chaso Oksot, Thailand OPE 5. Gwangju Pepper Suffings Bank Ipepers, Marjana Philips, Filipina, AS MBE 6. GS Chalte Soul Kicks, Mediol Stiofani Yoku, Indonesia O 7. Incheon Haungkuk Live Pink Speeders, Reina Tokoku, Jepang O, OPE Pevoli Timnas Indonesia Wilda Nurfadila Sugandi menyampaikan unik-unik sekaligus aspirasinya jelang pagelaran SEA Games 2023 Kamboja. Menurut kacamata Wilda Nurfadila, persiapan Timnas Voli Putri Indonesia menatap SEA Games 2023, May mendatang, terbilang mepet. Terlebih dengan target yang diberikan kepada Timnas Voli Putri Indonesia, ialah merengkuh medali perak alias minimal menggapai final SEA Games 2023, dirasa berat bagi Wilda. Bukannya tanpa alasan mengapa Pevoli yang menghantarkan Bandung BJB tanda mata juara Proliga 2023 ini menyampaikan hal tersebut. Pemusatan latihan, PC, Serikandi Voli Indonesia bisa dikatakan metet. Tim yang dibesut Alim Suseno ini baru mulai menjalani pemusatan latihan di Stul, Bogor sejak 1 April lalu. Lebih lambat ketimbang Tim Putra di mana sudah berkumpul mulai 27 Maret. Wilda juga menambahkan, dengan pemusatan latihan dengan durasi jangka pendek, dirasa sulit untuk memuluskan target menjadi juara 2 pada SEA Games 2023. Jujur sebenarnya progresnya kurang sekali, tidak ada banyak perubahan, bahkan bisa dibilang sama karena dari persiapan untuk tahun sekarang bahkan hanya 1 bulan, tidak ada TC, training camp, jangka panjang, ucap Wilda, dikutip dari Bola Sport. Meski demikian, diakuinya tidak ada yang mustahil, termasuk dia dan timnya mampu meraih keping medali perak. Jika dikomparasikan dengan tim-tim rival, persiapan tim Nas Volley Indonesia memang terbilang rasa grusuh. Bagaimana tidak, tim Volley Tanah Air melakukan masa pendedaran kurang dari 1 bulan. Pun dengan agenda uji coba yang sudah dilakukan, hanya, bertarung dengan tim lokal yang kelasnya berada di Live Volley. Berbeda dengan tim Volley negara lain seperti Filipina yang melakukan TC ke Japang. Pun dengan Vietnam memanfaatkan kejuaraan AVC Women sebagai persiapan untuk SEA Games kali ini. Dan Thailand tidak perlu disangsikan lagi kualitasnya. Mereka memiliki TC jangka panjang lantaran agenda yang disusun, khususnya untuk sektor putri sudah jelas. Thailand menjadi satu-satunya tim Volley Putri Asia Tenggara yang berlaga di Volleyball Nations League, VNL, alias Piala Dunianya Bola Volley. Jadi, benar-benar target, medali, perak itu cukup sulit sebenarnya. Tetapi, tidak ada yang tidak mungkin karena kami bisa vigt lawan Vietnam. Kalau dibilang kurang, masih tetap kurang sih persiapan, mungkin dari PB untuk 3 out keluar tidak ada. Sebelum Proliga, seharusnya kami ada TC jangka panjang, mungkin nanti dipotong Proliga kami gabung lagi, itu tidak ada, tutur Wilda. Jadi, benar-benar piur satu bulan, pemain Proliga yang terbaik diambil, kami TC, diharuskan kami dapat medali jadi kami cukup sulit untuk kami, aku Wilda. Tetapi, kondisi tersebut harus diterima Wilda dan kawan-kawan. Kalau hal seperti itu, berbicara, tidak ada, bahkan sebelum tahun ini pada SEA Games 2021 tim putri hampir tidak dikirim. Apalagi, kami jadi SEA Games mandiri. Kadang berpikir, sayang saja anak-anak junior sekarang punya potensi yang luar biasa kayak Mega, Medi, DLL, ucap Wilda. Terus tidak diberangkatkan karena tidak ada medali. Itu sangat disayangkan karena kami bagaimana bisa mendapat medali, sedangkan 3-out saja kami tidak pernah untuk SEA Games dan untuk jangka latihannya cuma sebentar. Jadi, presure buat pelatih juga sangat berat. Apa yang disampaikan oleh Wilda harapannya menjadi catatan khusus bagi PVC. Mengingat secara talenta, pevoli Indonesia dapat bersaing dengan Thailand. Kami tidak jauh dengan Vietnam. Bedanya mereka melalukan TC jangka panjang, mereka ikut 3-out keluar, tidak hanya untuk SEA Games multi-event, tetapi juga single-event, ujar pevoli yang kini dikabarkan dekat dengan Donny Haryono. Bahkan, Filipina mungkin bisa lebih maju dari kita. Kami SEA Games melawan Filipina, tetapi dibalik itu Filipina mengikuti kejuaraan lebih banyak, sambungnya. Bosan sih tidak, hanya sangat disayangkan saja. Saya merasakan perak pada 2017 itu sekali saja. Selebihnya saya merasakan perunggu terus, pungkas Wilda.